Prediksi skor Timnas Indonesia U20VS Timur Leste di kualifikasi Piala Asia U22-2025 Timnas U20 menang telak 4-0 atas Maladewa dalam laga di Stadion Madya, Rabu tanggal 25 September 2024 malam WIB Gol dari Aditya Warman, Figo Deniz, Tony Firmansyah, dan Jens Raffen memenangkan Garuda Muda dalam laga kualifikasi Piala Asia U22-2025 tersebut Seluruh gol itu tercipta di babak kedua, kebuntuan pecah pada menit ke-52, disusul 3 gol lain dari tempo 14 menit saja Meski demikian secara keseluruhan permainan Timnas Garuda sudah cukup membuat para pecinta sepak bola merasa bangga atas pencapaian para punggawa muda Timnas U20 Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri mengakui serangan para pemainnya kurang terselesaikan dengan baik di babak pertama Perubahan strategi, ditandai masuknya Figo Deniz, mengubah situasi Penampilan di laga pertama ini disebut Indra memberikan gambaran ke Timnas U20, aspek-aspek mana saja yang masih perlu dipoles Ia merasa seharusnya Timnas bisa menang lebih besar 3 poin pertama lewat penampilan dominan dan skor telak menandai start apik Timnas Kendati masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, memulai dengan positif sudah menjadi suntikan motivasi untuk Timnas U20 Sedangkan Timor Leste harus menelan kekalahan dari Yaman 3-1 Hal jelas meruntuhkan mental pemain Timor Leste menjelang laga melawan Timnas Indonesia Pelatih Timor Leste Gopal Krisnan mengaku kalah kualitas dengan Yaman dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U22-2025 Dalam pertandingan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Rabu sore, Timor Leste menyerah 1-3 Kekalahan ini membuat peluang Timor Leste lolos babak grup semakin berat Kami terima kekalahan ini Tapi kami dalam konteks itu kami akan mencoba lebih baik di pertandingan selanjutnya Melawan Indonesia, ucap pelatih asal Malaysia tersebut Menurut Gopal, pertandingan melawan Indonesia akan menentukan apakah peluang lolos masih terbuka atau tidak Karena itu pemainnya akan diminta habis-habisan melawan Indonesia Pertandingan Timor Leste melawan Indonesia akan berlangsung pada Jumat malam Gopal sadar Indonesia adalah tim yang kuat Tetapi pemain diminta tak gentar, kendati akan berat Gopal berharap pemainnya bisa tampil dan lebih solid Jika di laga perdana agak hati-hati, saat melawan Indonesia diminta lebih berani Tak bisa Timor melawan Indonesia dengan bertahan Hanya saja, dengan talenta yang ada kami akan coba terus membangun kekuatan tim Kita akan mencoba untuk pertandingan selanjutnya lawan Indonesia Kata Gopal Prediksi skor Timnas Indonesia U20 VS Timor Leste Indonesia menang 3-0 dari Timor Leste Jadwal Timnas U20 Indonesia VS Timor Leste di match day 2 grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada Jumat 27 September 2024 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Madya, Jakarta Garuda Muda wajib meraih 3 poin demi menjaga peluang menjadi juara grup dan lolos ke putaran final Laga ini ditayangkan via live streaming video, juga siaran langsung TV Indosiar dan SCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.